Pada saat selesai saya memberikan kino speaker, saya mendapatkan laporan dari Pak Wali Kutal Bahwa di luar ada demo teman-teman yang apa itu menyuarakan tentang persoalan HAM di Indonesia Dan saya putuskan, oke saya akan datang dan kebetulan Pak BK dari Komnas HAM juga hadir Saya, Pak Wali Kota dan Pak BK hadir bersama-sama di sana Intinya bahwa saya ingin memahami apa yang sedang dia sampaikan kepada pemerintah atas berbagai persoalan HAM selalu Dan saya datang ke sana untuk melihat berbagai sepanduknya Terus apa, saya mencoba untuk berbicara dengan mereka Tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan Bagi saya itu sesuatu yang biasa, saya menghormati dan menghargai apa yang telah dia sampaikan Untuk itu saya beserta rembangan meninggalkan tempat Begini, yang ingin saya sampaikan sebuah pesan kuat bahwa Berbagai bahwa di dalam festival HAM itu sesungguhnya adalah Kita ingin mengangkat berbagai inovasi dan inisiatif-inisiatif baru oleh pemerintah daerah Untuk menjaga dan memajukan tentang persoalan-persoalan HAM yang berkaitan dengan ekosop dan haasipil Ekonomi, sosial budaya, dan haasipil Kita tidak hanya memikirkan persoalan HAM masa lalu Tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik Beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya Itu sesungguhnya yang sedang dipikirkan dalam festival HAM itu Untuk itu, saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM Tidak menutup mata dan telinga Tetapi tetap memiliki kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu Pertanyaannya, kenapa saya datang? Kan begitu Itulah sebuah wujud Kalau kami tidak peduli Kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan Demikian kira-kira Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng